Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dari tim Jenderalium dari Yogyakarta Sempat menghubungi Pak Ali di Kalimantan Utara Semata-mata tujuan itu konsultasi bahwa Hasil pupuk Jenderalium kita udah luar biasa Karena kita sudah selama ini Yang pertama kali mengenalkan Jenderalium di Kalimantan Utara adalah Pak Ali Dan dia sekarang di seluruh lahan Dia akan memakai semua Jenderalium Jadi pertama saya melihat reaksi Selama saya sudah aplikasi sudah 2 bulan setengah Hampir 3 bulan Bahwa sudah menandakan kaliumnya sudah masuk ke batang Jadi kaliumnya sudah Tanda bukti kalium itu masuk di batang kelapa salit Itu adalah tandanya hijau dan rebahnya pelepa Dan masuk ke daun Nitrogen Jenderalium itu sudah masuk di daun Daun itu Lipospas dan surfus itu adalah merupakan suatu produksi ada bunga Jadi bunga akan muncul setelah saya aplikasikan dengan Jenderalium yang seperti ini Ini semuanya sudah kita buktikan bahwa di lapangan Yang merupakan adalah terbaik bagi Pak Ali di Kalimantan Utara Ini saya contoh Semua bunga yang dipakai sebelum Jenderalium Seluruh peluang itu tidak akan muncul itu bunga Sekarang sudah mulai dari bisa hitung Pak Untuk peliling itu semua sudah keluar bunga Ini BK saya kasih Jenderalium Semua sudah tidak ada Jadi nantinya setelah dulu Masih saya ada dengang Itu masih ada kosong Pada hari ini dia tidak akan tidak kosong lagi Tiap bulan itu ada masak Dan bunga itu tiap bulan itu ada keluar Nah inilah semencara kita pelajari bahwa Jenderalium itu bekerja keras di pokok kelapa sawi Bekerja keras dan memperbaiki harap tanah Di pokok kelapa sawi Sekarang sudah banyak semua cacing-cacing tanah Jadi tandanya mikroba di kebun saya itu sudah tumbuh Tandanya mikroba yang ada di kebun saya itu sudah tumbuh semua Jadi ini semua tanda bukti Pak Bukti itu cacing tanah sudah tumbuh Cacing tanah sudah tumbuh di kebun saya pada hari ini Jadi pas kapanin juga pada sebelum saya kasih aplikasi ini Jenderalium Saya buah saya cuma hanya 7 kilo 8 kilo Sekarang Alhamdulillah sudah tanggal 1 kemarin Saya panel disini Sudah ada yang 15 kilo sampai 20 kilo Per tandanya Jadi sudah sekian persen naiknya Sudah 25 persen Itu yang naiknya Kalau kita nilai beratnya buah daripada hasil kukupi Jenderalium Jadi itu semuanya kita sudah apa Alhamdulillah Seperti ini Contoh ini semua tidak bisa kita lihat semua Pak Di tiap pelepa tidak ada kosong Pak Di tiap pelepa itu sudah ada kosong Tapi kami sengaja kalau kami simpan ini Yang ada kekosongan itu adalah Periuknya untuk memasakkan masak buah Dari ilmu pertanian Keadaan kelapa sali Jadi kita semua Jadi itu Semenjak kita anuni Unsur Komposisi yang ada di Jenderalium ini Sudah kami lihat Sudah kami lihat Dan juga hara tanah sudah baik Sebelum atas ini sudah baik Ya syukur karena saya itu berterima kasih Hadirnya Jenderalium di Kalimantan Utara Yang bisa menghijaukan kebun kelapa sali saya Ya mungkin demikian Komentar saya Mudah-mudahan ini Dapat bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh